ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi guys bersama Prayit Noja Prabantan kali ini saya akan memperlihatkan proses pembuatan mame bonsai mame dari bonsai sanjang inilah guys tentang alat-alat untuk proses pembuatan mame nah ini bahannya sudah banyak yaitu alatnya tentang kunting kalau saya biasa sebut itu catokan dan gergaji besi Oke guys kita lanjut gimana prosesnya inilah pelepasan dari media polypad dan untuk memotongannya kita harus melihat dari isi akar tersebut bahkan disitu pun udah penuh Oh satu polibek itu juga ada contohnya lah akarnya udah penuh dari polibek tersebut dan kita buang media tanahnya media tanam untuk diganti yang baru yaitu dengan kokam dan sekam dengan ukuran seperti biasa dari video-video doyang dulu dan untuk ini kita pemotongan sesuai dengan selera guys dengan menggunakan gergaji besi kenapa disini menggunakan gergaji besi bukan yang lain bukan catok atau apa karena disini biar batang yang ditengah tidaklah pecah dan ini bahan sekam berikut kokamnya menurut ukuran satu banding tiga ya mas sudah terpotong tinggal penanaman dalam media pot selamat menurut ukuran satu banding ngomong-ngomong rambut ini katanya selamat udah dah bisa melilit gitu ya akarnya ya ya muter akan punya bawahnya ya boleh bagus itu ide-ide cemerlang itu dari si bojil ini Mas Apis ini itu ada proses pemotongan akar juga ya Iya ingin kita nakar kita lagi sekalian kalau menurut ukuran dari Mame ini 30 cm ke bawah guys untuk ukuran bersemane coba meter kalau dipotong kecil akarnya doang yang di itu yang ditanam ya tinggal tanam bersama mas lampetnya yang dari brebes tengkong jangan lupa guys tadi kasih apa mas bawahnya like alas agar apa itu itu muter oke 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 ya jadi di bawahnya kasih alas kayak seperti ini guys batang atau sebuah biar batu sebuah batu ya betul sekali ini masa ancilnya masa pisang atau bekas-bekasan genteng dan masih banyak lagi nah ini daunnya nih ya 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 beginilah guys kalau yang namanya bonsai batang pun udah diambil ya udah kita ambil akar pun itu lebih kedepannya akan lebih cantik guys karena disitu perlu adanya ketelatenan atau proses yang banyak untuk menemukan hasil yang lebih mohon maaf bila mana ada gambar yang kurang berkenan atau buram gini karena waktunya habis hujan dan udah sore buah buah dengan gunungkan iya, gue mau kedua wadah 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 abis senyumnya guys jangan lupa like komen komen dan subscribe oke sampai jumpa lagi di lain waktu Oh bersama Darsha bonsai bukannya masih habis ini bocilnya ini hehehe Oke guys jangan lupa like komen cerita-cerita di channel Prajitno Jabra Bantan dan tekan loncengnya serta share ke tempat teman-teman tercinta Anda agak tidak ketinggalan lagi video-video dari Prajitno Jabra Bantan mantap